Halo, selamat datang kembali di Framable Channel Kali ini kita akan membahas sebuah Manfrotto Quick Release dari Valcam Ya untuk namanya ini adalah Valcam F50 Buat teman-teman yang gak tau apa itu Manfrotto Plate Nah ini dia contoh Manfrotto Plate Ya Plate ini didesain oleh Manfrotto ya, brand Manfrotto Terus dijadikan standar oleh brand-brand lain Biar satu aja ukuran Plate-nya ya Ini jenrik Manfrotto Plate dan Base Plate-nya ya Ini belinya murah ya, gak original dari Manfrotto ya Terus ini Plate dari bawaan asli yang DJI Ronin SC2 Ini dia Plate-nya, ini juga Manfrotto Size Nah yang ini RK nih, yang ininya RK Ini juga RK Ball Head Yang ini RK Plate-nya Jadi teman-teman tau karanya Nah untuk yang small rig yang ini Ini juga RK ya Size-nya Jadi RK Size-nya seperti itu ya Ini tripod RK Nah ini tripod Bandro dengan Base Plate Manfrotto Nah ini tripod High Footage Juga ukuran Base-nya adalah Manfrotto Size Filecam F50 ini terdiri dari dua tipe produk Ada Long Quick Release Kit 3227 dan Square Quick Release Kit 3224 Mungkin teman-teman pada penasaran ya Apa sih fungsi dan kegunaan dari Quick Release ini Mari kita cari tau Jadi Plate Bawaan Felcam F150 aku mau pasang di bawahnya ya Untuk yang di atasnya ini nanti bisa pakai plate apapun Kemungkinan aku pakai yang dari small rig Atau yang bawaan dari DJI RS2 Nah untuk yang Square F50 nya Ini nggak bisa aku taruh di bawahnya ya Karena plate yang ini Itu susah banget cocok dengan Base Plate Ini merek lain Jadi ini tetap di atas Nah ini generic Quick Release Manfrotto Tanpa mereknya Kita coba pasang Ini bisa tetap ngunci dengan maksimal Ini juga bisa Nah yang ini Manfrotto Quick Release Untuk yang DJI RS C2 ya Aku beli tambahan Dari ini dari small rig Karena ini Untuk RK nya Aku lebih suka sistem seperti ini Daripada yang Original bawahnya Kayak gini sistem kuncinya Ini juga bisa dipasang ya Langsung di atasnya Juga bisa Keren kan Nah ini dia Cage File Cam Yang untuk Sony Alpha 7 IV ya Yang sebelumnya sempat aku review Di channel ini Untuk bagian bawahnya itu Aku kurang suka desainnya Ini emang sih Arka Swiss Split Tipe lubangnya ini aku kurang suka Karena Kalau kita mau taruh 2 baut Itu nggak bisa Karena posisinya berjijir disini Nggak ada lubang baut Di sebelah sininya lagi Jadi Dengan desain kayak gini Ini bakalan Bisa Slip gitu ya Keputer Kendor lah Istilah ya Ya oleh karena itu Ini aku pasang di Small rig Untuk RS C2 Jadi bisa nggak usah Pakai baut Tinggal pasang aja ya Ini keren sih Plate seperti ini ya Jadi bisa 2 fungsi Bisa Manifur itu Dan Arka Ini kuat banget ya Langsung Oh ya Valcam juga punya Plate seperti ini ya Untuk gimbal DJI Ya cuman Aku belum dikirimin Oke Quick release nya Mantap ya Ini megangnya kuat Dan nggak mungkin Keputer Karena udah pake 2 baut Di bawah ini Dan ini nya juga Udah Arka Nah Ini alasan kenapa Aku beli yang Small rig On fruto plate Untuk DJI Karena yang ini Susah banget ya Masuknya Harus Nggak Nggak bisa masuk ya Nggak bisa masuk Dan ini harus Tetep pake Arka plate Bawaan dari DJI Jadi biar bisa berbagi Tipe Arka Makanya aku beli Yang small rig Gini ya File KMF50 Bikin lepas pasang Kamera Menjadi sangat cepat Tinggal tekan Langsung nempel Klik in one step Saat sudah terpasang Gear kita Nggak bakalan goyang Sama sekali Sangat kuat ya Kalau pengen buka Tinggal tarik switch ini Nah disini nih Rahasianya Ada semacam tombol Dimana saat tertekan Oleh plate Akan membuat switch nya Menutup Dan mengunci Sendiri Quick release Mount base nya Sudah kompatibel Dengan berbagai macam Manfrotto 501 Quick release plate Yang ada di pasaran Sudah memiliki bubble leveling Memudahkan untuk mendapatkan posisi yang level Secara horizontal Dan tegak lurus Secara vertikal Valcam F50 ini Terbuat dari bahan Aluminium alloy Yang katanya Bearing nya mampu menahan beban vertikal Hingga 50 kg Dan memiliki kekuatan torsi Hingga 50 nanometer Mari kita cek harganya Untuk saat ini Untuk yang long quick release Itu harganya di 87,99 dolar Terus untuk yang square quick release Itu di 73,90 dolar Nah kalau kita beli Keduanya Itu harganya di 161,98 dolar Sudah mendukung Multi trade 1.4 inch Sampai 20 Dan 3.8 inch Sampai 16 Sehingga Bisa dipasang Di berbagai gear Yang kita miliki Dan sudah dual traded Sehingga Membuatnya Tidak gampang slip Ini aku lagi nyobain Maka yang square Quick release nya Terlihat lebih mungil Dan minimalis ya Tapi Walau bentuknya mungil Quick release ini Tetap kokoh Dan kuat Bagaimana Kalau kita pasang Di tripod Yang menggunakan Sistem Arca Swiss Ya Tetap bisa tentunya Cuman Yang gak bisa Dual traded Karena di kebanyakan Arca Swiss Split hanya Menggunakan Satu baut Kemungkinan slip Atau kepleset Masih ada Yang square Quick release Emang cocok banget Dipasang di tripod Kecil Seperti pada Carbon Travel Tripod Dari brand Ulansi Dan komen Ini Selain dipasang Di tripod Dipasang Di slider Yang berukuran Kecil pun Masih cocok Cocok aja Thanks to The compact Form factor Akhirnya Bisa pindah Dengan cepat Dari gimbal Ke tripod Bahkan Jauh lebih cepat Lepas pasangnya Dibandingkan Dengan tampang Menggunakan Quick release Hanya butuh Satu detik Great purchase Kalau temen-temen Beli produk ini Gak nyesel Dan bakalan Terus kepake Deh Selamat